Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel Hesti tutorial di video kali ini saya akan membagikan video tentang cara bagaimana belajar Excel yaitu cara membuat garis bawah unik di Microsoft Excel seperti yang teman-teman lihat di sini ada berbagai macam baris yaitu ada garis 1 2 3 dan 4 jadi baris yang pertama dan kedua itu dia panjangnya itu mengikuti tulisan tetapi untuk garis yang ketiga dan keempat dia akan mengikuti sesuai kolom yang kita buat jadi tergantung lebar kolom disini nah bagaimana cara membuat garis seperti ini ikuti terus tutorial ini dan saya beruntukan kepada teman-teman yang belum berlangganan video ini silahkan Klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya baik kita mulai teman-teman jadi di tutorial ini kalian bisa menggunakan versi 2007 2010 atau Excel versi 2013 2016 atau versi terbaru jadi cara dan triknya itu sama saja oke saya contohkan disini misalkan kita tuliskan garis oke langsung saja misalkan saya akan membuat garis bawah atau underline kita pergi ke menu home kemudian pada bagian font yang ini kita klik pada tanda u kemudian disini misalkan kita akan membuat garis bawah satu kita klik yang u kemudian jika kita ingin membuat garis double kita balik lagi ke menu home kemudian klik pada bagian u yang ini kemudian kita klik double underline maka secara otomatis garisnya akan menjadi double jadi disini untuk garis pertama dan kedua dia akan mengikuti panjangnya tulisan tetapi untuk garis yang ketiga dan keempat saya akan membuatnya sesuai dengan panjangnya atau lebarnya kolom yang kita buat oke langsung saja cara membuat garis yang ketiga yaitu kita pergi ke menu home setelah itu kita klik pada bagian pojokan sini kemudian akan muncul tampilan seperti ini disini ada nomor, alijment, font, border, fill, dan lain-lain disini kita klik bagian font kemudian akan tampil seperti ini disini tekstnya masih kosong jadi kita klik bagian ini kemudian kita klik double accounting maka akan muncul garis bawah kemudian kita klik ok maka garisnya akan mengikuti lebar kolom yang kita buat kemudian bagaimana caranya membuat double underline caranya sama saja yaitu masih di menu home kemudian kita klik pada bagian ini atau kita bisa juga menggunakan shortcut yaitu kita klik ctrl 1 kemudian muncul tampilan seperti ini kita klik seperti yang tadi jika tadi kita menggunakan single accounting maka disini kita menggunakan double accounting caranya yaitu kita klik pada bagian ini kemudian kita klik double accounting setelah itu disini muncul double underline kemudian kita klik ok nah maka dia akan mengikuti lebar kolom yang kita buat maka jika kita akan mengecilkan kolomnya dia akan mengikuti kecil kemudian jika kita melebarkan dia juga akan mengikutinya jadi disini bedanya untuk garis yang pertama dan kedua dia akan mengikuti teks yang kita buat kemudian untuk garis yang ketiga dan keempat dia akan mengikuti lebar kolom yang kita buat oke teman-teman jadi seperti itu cara membuat garis unik di microsoft excel atau membuat double underline di microsoft excel jadi jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian supaya yang lain bisa menikmati manfaat dari tutorial ini terima kasih waktunya untuk menonton sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh